Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih dan selamat datang ya di pengajian kita Ini kebetulan ibu-ibu yang hadir dan bapak-bapak yang hadir Ada dari pengajian Al-Quran Al-Husnah Terima kasih dan selamat datang Kita akan masuk di ayat 109 Pak Kuraisila Baik Kita lihat ayat sebelumnya itu ketika Nabi Musa menyampaikan Bahwa beliau adalah Rasul Allah Fir'aun minta bukti Maka Nabi Musa Menyampaikan bukti itu Di ayat 107 Dikatakan Dia meletakkan Atau melemparkan Dia punya tongkat Sekonyong-konyong Tongkat itu Berubah menjadi Ular yang sangat nyata Kalal mala'unin Qawmi Fir'aun Itu Dia sampaikan Di hadapan Pemuka-pemuka Dia kan ke istana nih Dan Nabi Musa Pernah tinggal di istana Dia sampaikan kepada Pemuka-pemuka Kaum Fir'aun itu Menyatakan Ini adalah Sihir yang sangat Ini adalah Sihir yang sangat jelas Dan dia adalah Penyihir yang Sangat ulung Dia bermaksud Untuk Mengambil Kedudukan kamu Kalau istilah ayat ini Yuridu'ay yukrijakum Min ardikum Dia ingin Kita tahu Fir'aun itu orang Mesir Dia punya Pemuka-pemuka Orang-orang Mesir Musa ini Dari Bani Israel Dia yang terjajah Disana Dia yang diperbudak Itulah mereka Itulah yang disuruh Membangun piramid-piramid Pokoknya dijajah Nah Jadi dia katakan Oh ini Mau mengusir Kamu dari negeri ini Ini mau menjajah Ini Mau mengambil Kedudukan kamu Maka Fir'aun berkata Dalam satu Ayat Dalam satu penafsiran Kalau kalian berkata Begitu Apa usul kalian Mada tak murul Fir'aun Tidak biasanya Minta pendapat Kali ini Situasi memang Terlalu gawat Mada tak murul Bagaimana Usul kalian Kalau Mereka berkata Tangguhkan Musa Jangan ambil tindakan Apa-apa dulu Terhadap Musa Demikian juga Kepada saudaranya Harun Maksudnya Kalau kamu langsung Mengambil tindakan Pada Musa Dan Harun Itu tidak Terbukti Bahwa dia Pembohong Tangguhkan Itu Ini Ini Isu Akan Tersebar Bahwa memang Dia Seorang rasul Jadi Mari kita buktikan dulu Bahwa dia itu penyihir Itu Arjih Wa akhahu Wa arsil Fil madaini Hashirin Utuslah Sekian banyak Petugas Ke negeri Negeri Kekuasaanmu Wahai Fir'aun Untuk Mengumpulkan Para Penyihir Penyihir Itu Riwayat Bermacam-macam Berapa banyak Itu penyihir Yang dikumpul Oleh Fir'aun Ada yang berkata Ratusan Ada juga yang berkata Tujuh puluhan Yang penting Dipilih Dari setiap Kota Ini siapa yang Paling ulung Untuk Wajah As-Saharatu Fir'aun Maka Para penyihir Itu Datang Kepada Fir'aun Yakni Datang Ke istana Fir'aun Sebelum Diadakan Pertandingan Wajah As-Saharatu Fir'aun Kalau Innalana Laajran Inkunna Nahnul Walidin Apakah kami Dapat upah Kalau kami menang Ini Ini Apa namanya Logika Penyihir Itu bedanya Orang tulus Dengan tidak Tulus Dan Profesional Katanya Saya kira Nanti kita lanjutkan Beda Sama zaman sekarang Baik Kita akan lanjutkan lagi Bumirsa Jangan kemana-mana Tutaplah di Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Arah Bersama Bapak Kembali kepada ayat kita Wajah As-Saharatu Fir'aun Para penyihir Penyihir itu Katakanlah Jumlahnya 70 Lebih itu Datang Menemui Fir'aun Kemudian Bertanya Apakah kami Dapat upah Atau tidak Pahala Naam Fir'aun Menjawab Ya Kamu Dapat Dapat upah Bukan cuma upah materi Kamu menjadi orang dekat saya Kamu masuk dalam lingkaran Jadi kamu dapat kedudukan Staf ahli gitu ya Apalah namanya Apalah namanya Pokoknya kamu Ini kan orang dari daerah-daerah nih Dipanggil Kamu tidak perlu kembali lagi Ke daerahmu Kamu jadi orang dekat Kamu di ibu kota Para penyihir berkata Kepada Musa Kalu ya Musa Imma'an tul'qiyah Wa imma'an nakuna Nahnul mul'qin Musa Dengan percaya diri Sambil ada semacam ejekan Wahai Musa Kamu boleh memulai Memaparkan Melempar Kau punya alat-alat sihir Itu Ataukah Kami yang menjadi Pelempar Pelempar Nah kita lihat bedanya Meredek ya Saya beri contoh Perbedaannya Si A menyanyi Dan si A penyanyi Yang mana lebih hebat Penyanyi Penyanyi Lebih hebat Ya kan Artinya sudah Keahliannya sudah itu Menyanyi Kita semua kan bisa menyanyi Tapi bukan Jadi dia kata Apakah kamu yang Mau melempar duluan Karena kau punya Itu tidak ada artinya Kau punya itu Ataukah kami Yang menjadi Pelempar Pelempar Melempar dan pelempar Ya kan Itu bedanya Itu semua Ulama Tarik kesan Dari Penggunaan Jadi dengan Percaya diri ya Nabi Musa Ada pelajaran lagi Kita lihat disini Menjawab Enteng Kala Ulku Lemparkan Silahkan kamu duluan Maka Sebentar saya kembali Kesana Falamma Alkaw Saharu A'yunan Nas Wastarhabuhum Wajau Bisehrin Adhin Sewaktu Para Penyihir itu Melemparkan Tali Temali Dan tongkat Tongkat Mereka Mereka itu Menyihir Mata 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 Matanya Tersihir Dan Mendorong Mereka Takut Kita berhenti Kita berhenti Juga pandang Enteng Enteng Lawannya Yang kita tarik Mereka itu Para penyihir itu Menghadirkan Sihir Yang sangat besar Sihir itu Sesuatu Yang remang-remang Tidak jelas Itu sebabnya Tadi saya katakan Waktu dia Mendatangkan Nabi Musa Melempar tongkatnya Allah menyatakan So'banun Mubi Ular Yang sangat jelas Karena bukan sihir Kalau sihir itu Remang-remang Saharu A'yunan Nas Mereka itu Menyihir Mata manusia Wa khuyla ilayhim Annaha tas'a Terbayang Di dalam matanya Bahwa dia gerak Sebenarnya Tidak gerak Dia Itu sihir Ilusi Bahasanya Ilusi Ilusi Bisa jadi Hipnotisme Ada orang Ditepuk Begini tangannya Dia Itu sihir Jadi Sihir itu Ada Tetapi Hakikatnya Tidak ada Itu perasaan Anda Orang suka Mengkaitkan sihir Dengan magic Bahasa Iya Bisa saja Magic juga Begitu Bisa jadi juga Sihir itu Kecepatan Tangan Iya kan Ini Tangannya Begini Yang jelas Dia mempengaruhi Anda Kalau Anda Tidak kuat Itu sebabnya Nabi Bersabda Inna minal Bayanila Syahr Ada orang Yang ngomong Begitu indah Anda Terkesima Terkesima Ya Itu Gaseb pemuda Sama gadis-gadis Saya kira Itu dulu Baik Terima kasih banyak Bagus Menarik sekali Bahasan kita Tadi sudah sempat Dibahas tentang sihir Biasanya kita Kalau bicara sihir Kan Bicaranya itu Keajaiban Ya kan gitu Maka seringkali Penyihir itu Zaman dulu Dikaitkan dengan Nabi dan Rasul Tapi Seperti dikatakan oleh Pak Kureis Itu hanya Seperti manipulasi Sesuatu yang tidak jelas Sesuatu yang remang-remang Baik kita akan bahas lagi Dan nanti kami juga akan Berikan kesempatan kepada Ibu-ibu yang mau bertanya Silahkan Ya silahkan Tentunya tetaplah disini Di Tafsir Al-Misbah Mengenal surat Al-Arab Bersama Bapak Kureis Bersama Bapak Kureis Bersama Bapak Kureis